Intro Ini dia Suzuki Jimny Walaupun bukan Jimny yang terbaru Tapi Suzuki Jimny yang edisi modern ini Memang, memang, memang membuat heboh Ya kenapa? Ya, ini kalau Jimny yang lama ini Memang, saya tidak begitu mengganti ceritanya Tapi kalau Jimny yang terbaru itu Kalau di Bali ya Itu harga secondnya malah nalahin harga barunya Ya, bahkan denger-dengar Sampai pihak Suzuki pun Kalau mau membeli Suzuki Jimny yang terbaru Itu mesti menyertakan kartu KK Ya, karena Ternyata pembelinya itu banyak dari Showroom-showroom mobil Ya, sampai segitunya laku Kerasnya sih Suzuki Jimny ini Ya, ini salah satunya sekarang Ini yang versi lama ya Ini sempat saya lihat Karena dari dulu penasaran banget Pengen buat video mengenai Suzuki Jimny ini Tapi tidak pernah dapat unitnya Karena memang unitnya ini jarang banget ya Oke, kita lihat aja dulu Kita lihat dari depan Nih Grill depannya ini memang khas banget dari Suzuki Jimny ini ya Kalau kalian bisa lihat Sekilas lihat Ini kalau saya ya Mungkin lihat kayak Hammer versi mini Ini grillnya Kalau hammer kan tujuh nih Ini cuma lima aja Kayak gitu kan Tuh, waga, Fatma Logo Suzuki-nya gede disini Terus lampunya menggunakan proyektor Terus Lempusennya masih menggunakan bolam Disini halogen untuk fog lampnya ya Terus disini sugi enam ya Apa namanya Untuk Apa namanya Aduh Untuk bumpernya ini ya Terus Ya Ya Seperti itu Udah ya Selesai Sekarang kalau beranjak bagian atasnya Kalian-kalian bisa lihat Kayak begini Model whippernya Ya model whippernya masih biasa banget sih Tidak ada sesuatu yang patut dibanggakan ya Dari sisi samping Vendernya Over vendernya Seperti ini bentuknya Terus Call dari bannya Ini sudah Menggunakan ban Dergut Ridge Alterline TA Mana dia Ukuran bannya Mana dia Mana dia 235 Per 75 Rim 15 Ya Seperti ini tampilannya Depan sudah cakran Belakangnya Belakangnya masih tromol Terada belakangnya ya Terus Ada lampu sen kecil disini Terus disini ada detail ya Detail kecil disini Walaupun ini Jimny yang terkenal itu Tapi disini dia masih menggunakan talang air Ini sih rawan kropos sih biasanya Karena air Banyak Berdendang disana Sepiannya kutun Bukan sepian kutun ya Maksudnya Sepiannya warnanya hitam Bodinya warnanya hijau Terus bukaan pintunya Masih model seperti ini Ya Dan disini banyak bekas-bekas kuku Seperti biasa ya Ini supaya gak Banyak ada bekas kuku Itu cari stikernya ya Jadi ini detail link dulu Dibersihin dulu Biar gak ada keliatan barat-barat halus Kayak gini Nah baru tadi dipasangin stikernya disini 400 ribuan stikernya Ya Kunci yang masih seperti ini Oke Bagian belakangnya Belakang juga simple banget Ada lampu rem ketiga Ada di atas Antenanya tidak di tengah Tapi dia Di sisi sebelah kanan Seperti itu Untuk lampu belakangnya Dia masih tiduran di bawah Ini semua masih menggunakan Bolam semua Udah Kita lihat bagian dalamnya aja langsung ya Bagian dalamnya Seperti apakah Da Suzuki Jimny ini Wow Lihat Lebar banget Seret Bukaan pintunya Walaupun mobilnya imut Tapi ini maksimal banget Oke Bagian dalamnya seperti ini Door trimnya Semua pasti hard case Semua ya Hard case semua Pegangan seperti ini Terus disini Pati penyimpanan Kecil banget Cuma menyimpan Ya lembar-lembaran apa gitu ya Gak bisa pake Apa namanya Cup holder gitu Gak bisa Terus ini joknya Menggunakan bahan Sudah kulit Sambi paket Sambi paket Dan semua masih Manual Oke Kita coba Masuk ke dalam Seperti apa Oke sih pak ya Wow Joknya enak banget Joknya Joknya enak banget cuy Empuk Ya Ini Setirnya Seperti ini Tampilannya Berbalut kulit Di sini ada mode Terus ada info Ada Untuk mengatikan speaker Mute ya Lalu ada cruise controlnya Ada untuk tambah bluetooth Angkat telefon Dan bla 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 Di sini ada takometer Di sini ada speedometer Di tengah-tengahnya Ada apakah Walaupun mobilnya Mobil happening ya Mobil hype Tapi kunci Tetap aja Kayak Suzuki biasa Kayak Suzuki Swift Saya kuncinya ya Oke Nah Oke Kita lihat Di sana ada indikator Semua ada suhu Ada jam Posisi perseneleng Ada Apa namanya Sudah meter Dan kita ada penunjuk bensin Seperti itu Pandu lagi MID-nya di sini MID-nya Gimana caranya dipenya ya Ya Begitulah pokoknya Ah ini dia Udah lagu Suzuki Besar di sana Ya kita lewat Dennya skip aja dulu ya Tempat AC-nya Di sini Tempat AC-nya Di sini juga ada Tempat AC-nya Di sana ada Hazard di sini Nah lucunya di sini Bentuk tombol-tombolnya nih Kayak gini Ini masih bentuk putaran Seperti ini ya Masih bentuk putaran Seperti ini Tapi di sini Sudah digital Di campuran ya Analog Oke ini modenya Oke Untuk pembak modenya Untuk digital Kita pencet aja Ini 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 Masihkan AC Kita pencet ini Masih mati ya Oke Oke Oh sudah Ini di bagian bawahnya Kita ada Untuk Turunkan kaca Oke Terus di sini Untuk modenya Segala macam Yang otomatik Yang tekanan Yang tekanan Yang tekanan Yang tekanan Yang kiri Mirip kayak ini ya Mirip kayak Rubicon juga ya Di sini ya Rubicon Senelnya Otomatis Seperti ini tampilannya Lalu di sini Untuk gigi 4WD-nya Kecil-kecil Cabai rawit Ya Kecil-kecil Cabai rawit Banget Mobil ini Oke Ini tampil tengahnya Seperti ini Kecil Ini tangan Lalu ada Kolder Satu di sini Bagian atasnya Tidak ada Tombol apa-apa Kemudian ada Satu aja Untuk Keklar lampu Di sini Disini Sun visor Ada Spionnya Apa Mirror aja Kiri-kanan Lengkapnya Tapi Tidak ada lampunya Ini kita Lihat tulisannya Ya Sudah Nah Untuk bagian belakangnya Coba kita lihat Bagian belakangnya Wah Ini gue cuma Bawa tas golf Di belakang dia Ya oke lah Kita gak bisa masuk ya Tapi yang pasti Belakang Untuk orang dewasa Sepertinya kurang Yaman ya Kurang Yaman Ya Kalau mau dipaksain sih Bisa-bisa aja Oh ya ini joknya Udah gak Original lagi ya Karena udah dibalut ulang Sama Leather Pro Oh ya Yang penasaran Untuk mesinnya Kita lihat ya Mesinnya Harusnya sih Mesinnya ini 1500 cc 1500 cc Normal 4 slinder 500 cc 5 slinder Nih 1500 cc 4 slinder Tampilannya Seperti ini Ini dia Dan kurang lebih Speknya Seperti ini Ya Itu dia Untuk bagian atasnya Perdam panas juga Tentunya disertakan Mobil-mobil CBU Biasanya gak nanggung-nanggung ya Untuk kalau masalah Fitur kayak gini Oke sekarang kita lihat Bagian belakangnya Tadi kan cuma ngeliat dari depan Jadi aktif Dol Ini dia Ini dia Bagian belakangnya Ini dia Bagian belakangnya Cabir-rabit banget ya Kecil-kecil Tapi Guru quality-nya mantep banget Bangun aja ya CBU ya Terus disini ada untuk Power outlet Ada disini Ini juga walaupun Bisa dilipat Kedepan ya Tapi kalau kalian lihat Ini tidak cuman Biasanya kan cuma Bahan kain Kayak gini aja Tapi ini dilapisin Seperti Kayak plat bordes gitu Tapi ini bahannya plastik ya Oke Oke banget Jadi gak langsung Kena Si Bagian kayak Karpetnya itu Keren banget Asik banget Asik banget mobilnya Pantes mobil ini Jadi laku keras ya Mobil ini ya Ya oke lah Saya rasa demikian saja dulu First impression Dari si Suzuki Jimny ini Ya nanti Kalau kita ketemu Suzuki Jimny yang baru Nanti kita First impression lagi ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Dari ke 8000 Kita tunggu lagi di Video yang datang Terima kasih Bye bye Ada yang Kira-kira penasaran Dengan si baru itu Ada yang mau kita review Enggak kira-kira Mau enggak Kalau mau tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa